Terima kasih. 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 Ini ngomongin soal Rani. Coba ya. Ada berita yang baru aja dikirim ke grup WA kita. Berita apa? Jadi ini ya si Rani ini masuk koran nasional. Berita nasional, berita online juga. Keren banget. Kenapa dia itu? Pasti berita mailing itu. Kamu kok sudan banget loh Bapak. Sudan terus. Kamu tuh gak boleh kayak gitu loh. Kamu sensi banget sama Rani. Sek ya si ya. Nih nih sebentar. Tak bacain nih. Rani Listia Pitaloka. Dinobatkan sebagai Dewi Investasi 2020. Ketajaman insting investasinya masuk ke Porti Asia. Sebagai manager di perusahaan Venture Capital. Tempat dia bekerja. Uang nontonan. Venture Capital. Gimana sih? Gimana sih? Gimana sih? Gimana sih? Sebentar. Jadi gini. Ada tugas negara dan tugas penting. Hanya kamu yang bisa melaksanakannya. Apa sih? Gimana sih? Jadi gini Jeng. Kamu tuh sekarang harus hubungi mantanmu dulu itu lah Jeng. Loh. Mantan yang mana? Mantannya saja Akeh. Akeh mantan sih. Itu loh mantanmu yang kamu suka yang-yangannya di perpustakaan itu. Waduh. Kok harus aku sih? Lagian undangan itu kan pasti masuk itu di Wa Group itu alumni-alumni. Betul Jeng. Itu berbeda. Ya. Jadi gini. Si Rani itu nanti kan mau nyumbang duit juga kan. Ke acara reunions kita ini kan. Sekalian sama iuran-iuran kita nanti itu. Rencananya mau dibeliin 20 unit komputer. Juga nge-reha perpustakaan. Wah lah. Senang loh. Senangannya suka yang ngkit-ngkit kayak gitu. Tapi iya tak. Mau kamu aku buka rahasia kamu saat SMA dulu. Eh jangan toh. Lagi serius kok. Tak terus ke ya. Jadi itu nanti kan uangnya yang terkumpul itu sekitar 400 juta. Gede banget loh kuy. Coba di cek alumni sebelum kita itu mana ada yang ngasih sumbangan segede itu. Bener. Ya kan? Tapi apa hubungannya dengan si Bekti? Lah itu. Jadi si Bekti itu kan sekarang jadi pejabat di Kementerian Pendidikan. Ya kan? Bener. Serah terimanya. Resmi media ngeliput. Kita bisa ikut eksis. Wah. Gitu. Iya. Tapi apa hubungannya? Gak harus aku kan yang hubungi si Bekti itu. Enggak. Enggak. Lu gimana sih? Aku gak punya kontaknya. Dan aku sudah seabad gak pernah kontak-kontakan sama dia. Ah. Kontak lu gampang. Gak percaya aku dia gak pernah kontak-kontakan. Gitu. Mulutmu bisa ngomong kayak gitu. Tapi dalamnya hati siapa tau. Oh ya Allah. Udah kamu aja hat kamu aja yang hubungin dia. Gitu. 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 Iya-Iya. Lagi-Iya. Apa hubungannya Bekti sama aku. Ya gak bisa lah. Kamu aja. Kalo aku yang hubungin itu namanya melangkahi bangke kawan sendiri. Gila ini bahasamu. Bangke. Bangke. Emang ya kok. Lagian Tawwit itu si Bekti jelas ini. Manut sama kamu. Ya kan? Bertekuk lutut padamu. Secara you are ex-girlfriend. Mantan Terimda. Ya tau, mantan Terimda. Mesti manut kan tewit. Eh 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 tetap ngungkit-ngkit ya. Wah, ngungkit-ngungkit. Kamu mau tak bocorin ya ini ya? Saat hujan-hujan bersama Anton di lorong sekolah. Anton, Anton yang kerap rengin sih jitur orang ketompok UMPTN di situ. Ya Allah, masakai lo, Ojo. Iya, stres dia. Makanya masuk diploma. Ya Allah, jolah diploma apa lo? Loh gimana sih S1 itu penting loh, gimana mau jadi PNS sukses kalau tidak punya ijasa S1. Alah, ya Allah. Gimana sih makanya anakku itu tak suruh S1 akutansi, kumlot, dan dia nurut. Bukannya anakmu tuh kuliah di film toh? Ya itu juga. Loh stik toh, berarti kuliahnya anakmu tuh double-double gitu? Iya, kan di film itu, bikin film itu kan masa depannya juga gak cerah. Yang gak mau nonton. Sekarang ya, kamu bayangin aja. Kuliah satu aja gak selesai-selesai. Terus mau suruh dua kuliahnya. Masaknya tuh anaknya. Masaknya loh gue gitu. Tengok. Kolek stres Piyek. Atau jaman Caksa itu kejarannya bahasanya ansieting. Masaknya loh gue. Kolek gini Piyek, coba. Bunya anakmu. Eh, malaku loh. Beda lah kalau anakku itu. Anakku itu IPK yang kemarin itu semesteran kemarin itu bagus. Dan kumlot. Eh, Jem ya. Senangnya dia itu kan di film. Betul. Passionnya dia itu kan di film. Betul. Gimana sih kamu tuh? Kok malah randu, kok anak lu? Nyari seneng apa nyari selamat? Kalau selamat, udah pasti seneng. Coba sekarang aku tanya. Di hidupmu yang sekarang ini. Apa kalian tuh bahagia atau seneng? Coba udah. Piyek. Kerja kantoran. Jadi pejabat. Gajinya gede. Dan terkenal kayak Rani. Rani. Rani loh. Iya loh Rani. Nah iya. Jadi terkenal kayak Rani. Dan yang jelas dia itu aku paksa untuk kumlot. S1 plus kumlot. Hidupnya itu pasti makmur, senang dan bahagia. Tidak kayak itu anaknya Siwati yang lulus SMK. Lulus, kerja, jaga warung, dan pasti warung bakmi. Hahahaha. Mono loh pekiwit. Gak boleh kayak gitu. Oh gak boleh kayak gitu. Ngomong tuh gak boleh kayak gitu. Malayu kadang-kadang ngomong aja. Mas, mas. Iya mbak ada yang bisa saya bantu. Wah aduh mbak. Jangan dipanggil mbak. Ini dipanggilnya Bu De. Pemilik cafe ini siapa yang namanya ya mas ya. Ada yang bisa saya sampaikan mungkin saya bantu nanti. Ownernya Rani bukannya namanya. Eh orangnya sini-sini. Bukan mbak. Oh bukan ya. Oh ya udah ya ben jelas. Mari silahkan dinikmati ya. Oh iya. Aku dicuek gini. Ganteng-ganteng ngomongin lagi aku. Aduh. Kapok. Adem Lindelogi. Pengen tak pek mantu. Eh eh. Orang bawa pek mantu. Aku yang bawa pek dewe. Eh kamu mau. Anakmu yang selebgram itu dapet bojo waiters. Alah ya Allah. Eh Wit kamu tuh gak boleh underestimate sama profesi atau pekerjaan orang lain. Oh oh iya lu. Biarpun dia waiters kayak gitu. Siapa tau dia punya tanggung jawab ya kan. He he. Padahal orang mesti juga waiters yang mau tanggung jawab. Oh iya lah. Eh. Tapi orang lu. Tak ada dulu-dulu lagi perejengannya lagi wangi sopan. Oh iya. Tapi orang-orang hospitality industri kan kayak gitu kan emang. Bab ngonokui rampung deh. Bab ngonopo. Bab menyembunyikan perasaan. Tertawa dalam duka demi konsumen. Gerus. Uruknya. Loh. Iyara. Tandanya kok udah. Kamu tuh paling bisa dan paling handal mengatur kata-kata manis. Ya udah biarin dia aja lu yang hubungin bukti. Itu makanya lu. Alasanku jelas kenapa milih Wiwit. Ya kan. Nah iya kok. Nih. Nih. Catet lu ya nomornya bukti. Ya udah dihubungin cepat. Pak War. Awar tau enggak berapa tingkat kegagalan saya sebagai coach SMK Pusat Keunggulan. Ratusan SMK selama ini. Berapa? 0%. Dan 0% ini akan hancur gara-gara Pak War hari ini juga. Begini Pak Setia. Saya benar-benar mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena kali ini mitra importer saya kedodoran dalam pengawasan speknya Pak. Bah. Kalau sudah tahu barangnya under spek. Kenapa Bapak masih deliver ke kepala sekolah? Itu tadi Pak. Karena mitra apa? Mitra importer Pak War. Mitra importer Pak War kan. Yang kedodoran spek dan itu terus alasannya. Iya Pak. Pak War. Saya kasih tahu ya. Untung masalah spek CNC yang out of spek ini ketahuan di level Master Coach. Saya nggak bisa membayangkan kalau ini sampai lolos ke pengawas kan Pak Bekti? Betul Pak. Atau mungkin ke Inspektur Jenderal? Atau BPK? Kebayang nggak kita akan terseret terus dan seretan itu ke mana ujungnya? Ke Pak War. Jadi pokoknya saya tidak akan pernah kasih approval itu. Never selamanya. Sampai mesin CNC itu diganti dengan sesuai spek yang ada pada proposal. Gini Pak War. Untung saya tahu mesin CNC itu. Saya tahu tentang mesin CNC. Dan Pak War kan nggak pernah ada rencana kan memberitahukan ini ke kami. Enggak Pak. Eh maksud saya iya. Jadi. Lalu begini. Ya memang. Saya telepon ini dulu Pak. Iya. Halo. Ada yang bisa saya bantu? Halo Bekti. Assalamualaikum. Apa kabar? Waalaikumsalam. Eh. Apa kabar? Ya. Alhamdulillah sehat. Ini loh. Aku sama anak-anak. Hai Bekti. Lagi reunian ya? Ya gitu deh. Silaturahmi. Eh. Tapi aku nggak ganggukan kerjaan kamu. Enggak lah. Ini. Lagi ketemu vendor bermasalah. Lagi kita interogasi. Eh tiba-tiba kamu telepon. Hah. Orang kayak gitu. Kasih penalti aja. Biar kapok. Dan ada efek jerah. Bisa. Eh. Tumpen telepon. Ada apa ini? Nah. Kita tuh mau ngadain reuni SMA. Disitu ada donasi yang diserah terimakan. Pengennya kita tuh kamu yang mewakili saat prosesinya. Biar acaranya tuh kelihatan formal gitu loh. Diwakili oleh Bapak Pejabat Kementerian. Disitu nanti bisa kasih sambutan. Pes. Pejabat apaan ah? Seriusan loh ini. Ini donasi sudah hampir 400 jutaan loh. Sayang kan kalau buat eventnya nggak bagus. Besar juga ya. Rencana donasi dalam bentuk apa nanti? Oh itu mau dibelikan komputer dan juga ini renovasi perpustakaan. Terus rencana kapan itu pelaksanaannya? Masih tentatif sih. Kelihatannya bulan depan. Oke oke. Gini aja. Kalau sudah pasti waktunya. Kamu hubungi aku ya. Biar tak siapin jadwalnya. Oke? Siap Pak Pejabat? Pejabat apa? Isin aku. Aku pamit dulu ke timku dulu ya. Oke. Makasih Bekti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Juara luar biasa. Luar biasa. Terbukti. Bukti masih tahluk sama Wiwi. Iya kan? Loh Pieto. Soal bribe. Wiwi nomor satu. Percaya? Iya. Mantan. My speak speak is very powerful. Untuk atur-atur semuanya. Mahal loh. Soft skill seperti ini. Soft skill? Iya. Soft skill. Soft until kill. Gini. Ngona mau kok. Dada. Menolak. Lo ya. Disuruh ngubungin peti. Iya kan? Tapi iya toh. Ya kudu jual mahal dikit lah. Terus ini riuniannya enaknya kapan ini? Tanggalnya kapan? Sedang dirembok yuk. Pas hari dikenas. Setuju itu. Apa kalau enggak sekalian aja. Apa? Waktu ulang tahunnya Wiwi tanggal 29 Februari. Eh. Tahun kabisat. Lola yuk. Hei Allah. Nah terus. Mampu juga. Wah. Ma. Kalau rumah condong catur dijual gimana? Nuh. Rak ngawur toh. Itu kan warisan keluarga aku. Kok suruh dijual buat nambal bisnisnya pak? Apa sih? Gimana lagi? Orang casnya enggak ada segitu. Ya jual aja rumah Wonogiri. Malah tambah rumit nanti. Kan? Enggak rela toh. Rumah warisan keluargamu dijual. Ini bukan masalah rela gak rela. Kalau dijual itu gampang. Kita tinggal bilang om Dayat. Dia pasti mau beli rumah itu. Tapi ini kan warisan kita berlima. Kalau mbak mas sama adik-adikku gak mau. Malah tambah rumit dong. Pokoknya aku enggak rela. Rumah warisan keluargaku itu dijual. Itu peninggalan orangtuaku. Pak. Apa gak bisa di lobi-lobi itu asesornya? Kalau bisa perkara ini sudah kemarin itu selesai emang. Angel tenan mau pejabat mendikbud gue yuk. Kayak mendikbud? Iya. Aku punya teman disana loh pak. Dia juga punya jabatan. Aku bisa speak-speak lawat dia. Siapa namanya? Udah gak usah macem-macem. Malah tambah runyam. Papa tuh gak percaya sih. Udah lah manut aja. Setia bah run. Siapa itu? Setia bah run tambunan kalau gak salah. Papa gak perlu jual rumah. Urusan setia kasihkan ke aku. Yang penting papa nyiapin uborampe buat speak-speak. Manut mama weh. Papa mau tidur. Tolong ambilin CTM di atas kulkas ma. Ah moh. Tidur itu ya tidur. Gak perlu pakai ubat tidur segala. Quando kita load up. Gak국kan. Gak potong belaju. Gak出來. Gak potong keupungan. 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 selamat menikmati